Oke, next Sekarang Scheming for Pattern of Organization Halaman 6.12 Sudah? Oke, jadi ya Jadi, Scheming for Pattern of Organization Kita membaca cepat untuk Seperti menganalisa Pola dari pengaturannya Oke Pengaturannya itu seperti apa? Macamnya Macam dari passage-nya itu Jadi ada 4 kinds of organizing pattern Jadi ada 4 macam Pola pengaturan Yang pertama listing Cost effect Cost and effect Yang selanjutnya time order Dan yang terakhir Comparison contrast Listing Itu berarti membuat semacam daftar Si passage-nya itu Atau text-nya atau paragraph-nya itu Nanti Pesannya nanti akan terasa sendiri Pesannya itu dia seperti Mendaftarkan Mendaftarkan apalah Apalah itu yang dia bahas Apa itu binatang Atau itu Makanan Atau apapun Ya Cause and effect Biasanya Itu sebab Akibat Jadi Misalkan begini Andi Andi sakit Karena Kemarin Tidak membawa payung Pada saat hujan Atau karena kemarin Kehujanan Ya Jadi Biasanya Kalau sebab akibat itu Ada kata-kata Cause Cause-nya Cause word Itu biasanya Because Itu Yang paling sering adalah Because Yang terakhir Eh sorry Yang ketiga adalah Time order Susunan Waktu Atau kronologi Jadi si passage-nya itu Menceritakannya itu Per waktu Bertahap Bertahap ya Jadi misalkan Setiap hari Saya bangun jam 6 Setelah itu Saya makan Saya sarapan Lalu kemudian Saya mandi Oh gitu Nah itu Jadi Apa namanya Kronologi Dengan susunan waktu yang rapi Gitu Yang terakhir Itu pola comparison Contrast Yaitu Membuat perbandingan Perbandingan Oke Ya Jadi nanti Si passage-nya itu Akan merupakan Akan menceritakan Perbandingan Dari Lebih dari Satu benda Jelas ya Kalau perbandingan Pasti Ada lebih dari Satu benda Dua Atau Tiga Atau empat Maybe Oke Nah To see the examples Let's see page 6.13 13 Activity 1 6.13 Aktivity 1 Oke Number 1 Sudah ketemu Mbak Nani Mbak Nani Mbak Nani Mbak Nani Terima kasih. Terima kasih. Seekor parkit adalah seekor burung kecil yang tinggal di hutan bagian selatan. The parrot is similar to a parkit. Burung parrot, parrot itu bahasa-bahasa yang misalnya apa ya? Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu parrot itu burung apa? Burung comparison? Oh, bukan mbak. Aku nanya parrot. Ini yang benar kakak tua ya. Oh, perkutut. Bukan mbak. Kakak tua. Jadi, burung kakak ketua is similar to a parkit. Jadi, serupa atau mirip dengan burung partit. But it is larger. Tapi lebih besar. Both birds sometimes can learn how to say word. Kedua burung tersebut kadang-kadang dapat belajar bagaimana cara mengucapkan kata-kata. Ini macam organizing pattern-nya yang mana? Listing, comparison, time order, atau cost effect. Okay, compare, reason. Kita bisa lihat ya perbandingan. Ada dua fokus. Yaitu burung parkit dan kakak tua. Ya, disini. Nah, terus kata kuncinya disini adalah ada kata-kata perbandingan. Ayo, kata-kata perbandingan di paragraf ini yang mana? Kata-kata perbandingan di paragraf ini yang mana? Ya, larger. Similar juga. Similar juga termasuk. Karena dia pasti membandingkan dua hal. Oke, biasanya kata-kata perbandingan itu ada yang tahu nggak apa aja. Oke. Oh, disini ternyata juga ada ya. Di atas. Oke, kata-kata perbandingan itu biasanya kalau misalkan pattern organization-nya itu comparison, biasanya disitu ada kata-kata perbandingan. Biasanya kata-kata perbandingan itu ada more, ada mos, ada juga yang kata sifat yang ditambahin belakangnya er. Larger, smaller, heavier, higher, lower. Ini seperti itu. Bigger, ya, benar. Itu biasanya langsung masuk ke comparison. Oke, kita lanjut nomor dua. Some kinds of birds cannot fly. Beberapa macam burung tidak dapat terbang. The penguin is one of these birds. Penguin merupakan salah satu burung-burung ini. Burung yang ini. Hmm, sorry. Burung yang tidak bisa terbang. It lives mostly in the very cold Antarctic climbing. Penguin tinggal, biasanya tinggal, mostly, sebagian besar penguin tinggal di iklim Antarctic yang sangat bikin. Another kind of bird that cannot fly is the ostrich. Apa ostrich? Ada yang tahu ostrich? Ayo, ostrich, ya. Burung muntah. Oke. It lives in Africa. Dia tinggal di Africa. Jawaban yang benar. Listing, comparison, time order, cost. Apakah cause effect? Yang mana? Oke, Mbak Titin bilang comparison. Mbak Brenda bilang listing. Yang lain? Mbak Dian listing. Mbak Nur Halifah jadi time order. Yang benar adalah listing, ya. Memang di sini ada dua burung. Menyebutkan dua burung, yaitu pinguin dan ostrich. Tapi, bisa dilihat passage-nya itu sama sekali tidak membandingkan. Dia sama sekali tidak membandingkan. Dia, jadi si penulisnya, dia mendaftarkan nama-nama burung atau macam-macam burung yang tidak bisa terbang. Yang sama-sama tidak bisa terbang. Oke? Jadi, ini listing. Dan di situ tidak ada kalimat atau kata perbandingan. Suara ku hilang. Ada nih. Oke, ya. Sekarang nomor tiga. Lisa plans to travel in Europe this summer. Lisa berencana untuk pergi ke Europe, ke Eropa, this summer. Musim panas ini. Di bulan Juni, dia akan mengunjungi Sicily. Dan di bulan Juli, dia akan naik sepeda di Itali bagian utara. Di bulan Agustus, dia akan pergi ke French. Di bulan Agustus, dia akan pergi ke French. Melalui Perancis. Mungkin sinyalnya, Mbak Nami, ya. By September, she hopes to be in Paris. Di bulan September, dia berharap dia sudah berada di Paris. Oke. What kind of organizing pattern? Oke. Mbak Titin listing. Yang lainnya, time order. Yang lain? Oh, Mbak Titin berubah. Oke. Ya. Yang benar, time order. Karena bisa dilihat, ya. Juni. Juni, dia mau ke Sicily. And then Juli, dia mau ke Itali. And then Agustus. Ya, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, itu kan berarti time order. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang nomor empat. Sakit kepala, biasanya, adalah hasil dari psikologi kursus. Apa ya? Penyebab yang berhubungan dengan psikologi? Ya, pokoknya itu. Something like that. For example, worrying about something can cause a headache. Untuk, sebagai contoh, mengkhawatirkan mengenai sesuatu dapat menyebabkan sakit kepala. Ya, tadi di depan saya sudah bilang. Biasanya ini, oke. Yang ada kalimat-kalimat ininya termasuk organizing pattern yang, yep. Hmm, betul. Cause and effect. Karena di situ, causes. Jadi causes, can cause. Nah. Okay. Sekarang, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. The clan day is a popular New England dinner. Aktivitas 2. Oke, aktivitas 2 ini, aku pengen raise hand lagi. Silahkan, ada 4 pertanyaan. Ayo. 1. Nah, udah. 4. Oke, sorry. Oh, 7 yang raise hand. Oke, sorry ya. Jadi, dulu-duluan. Oke, nomor 1. Nomor 1, Mbak Elia. Silahkan, Mbak Elia. Itu tadi. Inguan. Minuan. 2. Ahem. 3. Let sini. 3. Multiwan. Almanya. �� sistem epahami.